Tentara Nasional Indonesia Dan juga pengawas internal Setelah itu, Kementerian Perhubungan mengikuti jejak KPK Dengan merekrut sejumlah perwira menengah TNI Untuk masuk dalam jajaran pejabat lembaga itu Rencana itu dianggap mengkhianati agenda reformasi Menabrak undang-undang TNI dan memundurkan demokrasi Di masa Orde Baru, TNI adalah senjata Soeharto Untuk menjaga kelanggengan kekuasaan selama 32 tahun Sehari kemarin, kita baru saja memperingati 17 tahun reformasi Dan pencabutan dui fungsi TNI menjadi salah satu tuntutan reformasi Dui fungsi TNI adalah doktrin militer Yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas Pertama, menjaga keamanan dan keterdiban negara Kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara Belajar dari kesalahan masa lalu Bangsa ini pun sepakat pas cara reformasi TNI kembali kebarak dan bekerja profesional Sesuai ketentuan undang-undang TNI Yakni menjaga garda terdepan alat pertahanan negara Dan menjunjung tinggi supremasi sipil Ya, wacan untuk melibatkan tentara nasional Indonesia Kedalam ranah sipil kembali bencuat Hal tersebut tentu saja meminju polemik di masyarakat Untuk membahas permasalahan itu Sekarang sudah hadir di studio pengamat militer Al-Araf Dan juga anggota Komisi 1 DPR Majen TNI Purna Wirawan Supiaddin Aris Saputra Dan nanti melalui sambungan telepon Juga akan bergabung dengan kapus TNI Majen M. Fuad Basya Dan pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami Kirimkan SMS ke nomor 0811-833-5551 Baik, saya sapa dulu Selamat pagi Mas Al-Araf Selamat pagi Pak Asfiaddin Dan di sambungan telepon kita juga sudah bergabung Selamat pagi Pak Fuad Basya Selamat pagi Mas Selamat pagi Pak Al-Araf Selamat pagi Pak Asfiaddin Baik, semua sudah ada di sini Assalamualaikum Oke, kita akan berbicara Kita akan lihat dulu grafis yang ada di layar berikut ini Saya mengajak Anda untuk menyaksikan Inilah kutipan dari Jenderal Muldoko Panglima TNI Terima kasih 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 Terima kasih